Hai review asap knalpot dari oli samping powerloop 2t teman-teman ini sampel asapnya ketika mesin masih dingin temennya dengan setelan olinya standar untuk suara mesinnya sih masih tergolong normal hitam-teman asapnya kelihatan gua geber dikit ya gimana teman-teman asapnya sih enggak tebel-tebel banget sih ya sedang aja dia tebel banget enggak adem eh adem tipis juga enggak tapi ini mesinnya mulai panas asapnya mulai ngilang ya temen-temen ya kondisi mesin masih dingin tapi ya maksudnya belum lama jalan Oke ntar kalau udah panas mesinnya kita lihat lagi teman-teman dan ketika udah panas kira-kira kayak gitu teman-teman asapnya masih malah tebel ya gua lihat-lihat ya malah makin tebel teman-teman tadi malah awal-awal enggak begitu kelihatan malah makin kelihatan teman-teman tuh asapnya tebel tebel banget termasuk tebel ini kalau begini kelihatan dan aromanya dia enggak ada aromanya teman-teman sangit-sangit biasa aja kayak asap-asap pada umumnya Cuma dia enggak bukannya enggak enak ya dia maksudnya aromanya sangit biasa gitu enggak enggak bikin enak kayak mesran OB misalnya enggak kayak gitu enggak bikin mata pedas juga enggak ya sangit-sangit biasa aja teman-teman dan suara mesinnya juga masih terbilang normal aja enggak adem banget tapi ini setelan standar ya temen-temen ya setelan oli sampingnya hanya dari pompa oli doang kayak gitu Nah kalau kemarin sih pas gua coba pakai setelan basah itu asapnya lebih tebel lagi temen-temen lebih tebel lagi ya ini setelan standar aja udah tebel apalagi kalau pakai setelan basah lebih tebel lagi kayak gitu temen-temen ya jadi gimana menurut kalian temen-temen masih worth it ya buat dipakai di kampung menurut gua sih masih cukup masih cukup lah temen-temen ya enggak soalnya enggak parah-parah banget enggak kayak mesran OB gitu tebelnya masih biasa aja ya tebel cuma enggak parah gitu Oke men gimana berapa kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati